Sidang fonis terhadap mantan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, di pengadilan negeri Sipolga diwarnai kericuhan. Sejumlah orang mengamuk meminta Raja Bonaran dibebaskan. Kericuhan terjadi saat masa pendukung mantan Bupati Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang, mendekat ke mobil tahanan kejaksaan. Masa yang sebagian besar merupakan ibu-ibu berupaya menahan laju mobil tahanan yang hendak membawa terdakwa kembali ke lapas Sipolga. Petugas pun harus berupaya keras menghalau masa. Kericuhan juga terjadi di dalam gedung pengadilan. Sejumlah keluarga terdakwa mencacimaki jaksa, musihakim membacakan fonis 5 tahun dan denda 1 miliar terhadap Bonaran Situmeang. Bonaran dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang terkait penerimaan CPNS di Pemkap Tapanuli Tengah. Atas fonis tersebut, pihak Bonaran Situmeang menyatakan akan mengejukan banding. Sebelum tersangkut kasus pencucian uang, Bonaran Situmeang juga pernah ditetapkan sebagai tersangka pemberian swap kepada mantan hakim MK Akil Moktar. Bonaran juga pernah menjadi pengacara bagi tersangka korupsi Anggudowi Joyo dalam kasus swap sistem komunikasi radio terpadu yang disidik KPK. Tim meliputan Anyus melaporkan.